Hai guys, welcome back to my channel Video kali ini agak berbeda dari video sebelumnya Aku disini bikin video kue Ini pertama kali dalam sebuah hidup aku Aku bikin kue nastar Ini untuk bahan-bahannya, kalian tinggal screenshot aja Atau nggak, nanti kalian tinggal cek Di description box Untuk bahannya juga gampang banget Cuma pakai takaran sendok Sebelum bikin kulitnya, ini aku susun selain nanasnya dulu Bagi kecil-kecil Biar nanti lebih gampang, jadi nggak perlu repot-repot lagi Dan sekarang aku bikin kulitnya Ini aku pakai margarin 1 bungkus Yang 200 gram Plus juga 1 sendok makan Terus tambahin gula halus 7 sendok makan Dan kita mixer Sampai tercampur rata Ini aku mixernya dengan kecepatan rendah Mixnya sampai Warnanya agak pucat aja Terus juga jadi creamy gitu loh Nah kayak gini Nah setelah itu Tambahin 2 biji kuning telur Kuningnya aja ya guys Terus dikocok lagi Setelah tercampur Ini tambahin tepung terigu 26 sendok Terus kita ayak secara bertahap ya Biar nggak bergelindir gitu loh Ini aku aduk sebentar Biar tepungnya nggak terlalu tinggi gitu Nah ini tepung terakhir Kita ayak lagi sampai habis Setelah itu kita tambahin Susu bubuk 1 bungkus Dan bahan terakhir Tepung maizena 7 sendok makan Setelah tepung-tepungannya udah dimasukin Sekarang kita campurin aja Aduk pakai spatula Untuk tahap ini memang agak sedikit lama ya Jadi butuh kesabaran untuk aduknya Nah kalian juga boleh pakai tangan ya Tapi pastiin tangan kalian udah bersih Kalau adonan tepungnya udah kalis Kita biarin dulu Dan kita olesin loyangnya pakai butter Setelah itu kita bikin adonannya Ini kita cubit sedikit demi sedikit Untuk membentuk bulat dulu pertama Terus juga kita tekan pakai jempol Agak ke dalam sikit deh guys Jadi biar melebar gitu loh adonannya Nah sekarang kita isi pakai selai nanas Terus dibungkus sedikit demi sedikit gitu lah Kayak pelan-pelan banget Terus kita bulet-buletin lagi Pokoknya sesuai video aja gini guys Ini aku juga baru belajar bikin banget ya Tapi hasilnya lumayan oke sih Nah setelah adonannya udah selesai Sekarang karena terlalu polos ya Jadi aku muter otak banget Untuk bikin bentuk-bentuknya Ini aku kepikiran pengen bikin daun Tapi gak ada jepitan gitu Ini aku pakai tusuk sate aja Kirain susah Ternyata gampang banget Tinggal ditekan-tekan gitu aja Jadi daun gini guys Ini juga aku cari idenya tuh Dari youtube ya Bener-bener ibu-ibu di Indonesia tuh Beneran kreatif-kreatif banget guys Salud sih Keren Nah sampai kayak gini Ini kita juga harus pelan-pelan Nanti pas agak sedikit kemakan tempat itu Nanti kita buletin lagi Terus di depannya itu kita lonjong-lonjongin sedikit Biar agak lancip gitu Jadi lebih ke bentuk daun gitu guys Nah ini udah selesai Sekarang kita bikin olesannya Aku pakai kuning telur aja Plus air sedikit Terus kita olesin di bagian atas kue kita Akhir-akhir ini tuh aku lagi rajin banget bikin kue Awalnya itu aku pikirnya susah kan Terus ternyata itu kayak gampang banget gitu guys Aku cuma modal niat aja awalnya Ini jadinya tuh kayak Capek sih capek Tapi kayak worth it aja sama hasilnya gitu loh Kayak kita bangga sama diri kita sendiri bisa bikin gitu Nah ini udah selesai oles Ini tinggal dipanggang aja Ini juga sebelum oles tadi Aku panasin oven aku dulu Terus sekarang kita panggang selama 45 menit Apinya agak sedang kekecil gitu guys Nah ini dia hasilnya Hasilnya lumayan cantik ya Untuk pemula pertama kali Kulitnya gak terlalu manis Terus juga lumer banget ya Sekali masuk mulut tuh kayak hancur gitu langsung Pokoknya enak banget guys Kalian wajib coba Nah ini setelah dingin aku pindahin ke toples Disini aku dapat 2 toples kecil Thank you so much for watching ya guys See you next time Bye Bye